Oke guys, ada mobil yang menarik nih, mobil-mobil premium juga disini yang akan kita coba review nih guys Teman-teman langsung cek aja di Balai Relang Otobit Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan ini di open sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita spesial lagi datang ke Otobit untuk ngecek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Ada unit-unit menarik apa aja, kalau teman-teman mau tau update-nya langsung cek di deskripsi video gue ini Untuk mendapatkan informasi lengkapnya dari Balai Relang Otobit nih guys Ada unit-unit apa aja di Balai Relang Otobit pada kali ini dan harganya semenarik apa Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys Di depan kita, ini kayaknya baru masuk nih, langsung kita review aja ya Mudah-mudahan sih estimasinya atau ada teman-teman yang nyari Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova 2000cc tipe G ya Ini tahun 2017 manual transmission Odometernya di Rp87 ribuan, pajak masih hidup sampai Oktober 2022 besok atas nama PT Eksteriornya C interior B mesinnya terkategori di B dan ini di open di Rp215 juta Kayak apa sih unitnya? Nah ini kalau kita cek ini adalah XPT dan masih terawat nih kalau menurut gue headlamp, fog lamp masih oke Garnish chrome-nya pun juga masih oke di bagian fog lamp Felak masih OEM dari bawah Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60% ya Banyak water spotting memang di bagian bodinya tapi nut-nutnya masih terkategori cukup presisi Ada beberapa barat-barat kasar pemakaian aja Ban sebelah kanan belakang ini sudah bocor dan sudah kempes nih jadi harus ditumbel atau mungkin harus diganti nih guys Lanjut kita cek di sisi bagian belakang Di bagian belakang stop lamp sama reflektornya masih oke Belum defogger ya untuk kaca belakangnya Spoiler wiper masih ada Dengan kondisi ada dua titik sensor parkir di bagian belakang Ban serepnya juga masih ada disini Dengan ada beberapa baratan-baratan pemakaian di bagian bumper kanan bawah Dan juga sebelah kirinya nih Jadi butuh di repaint lagi nih guys Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri unitnya Ada beberapa baratan-baratan terlihat di bagian bumper belakang sebelah kirinya Tapi nut-nutnya sih masih cukup presisi ya guys ya Nut-nutnya masih oke, ada beberapa water spotting aja disini Sampai ke bagian fendernya ini juga masih presisi nih guys Oke guys kita cek di bagian interiornya Untuk di bagian joknya ini ditutup dengan sarung warna hitam Dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek Tapi trim bawan pabriknya ini masih durable, masih oke Pelafon agak sedikit kotor termasuk di bagian door trimnya Tapi head unit sudah monitor double din Konsol tengah masih oke Dan di bagian interior nih masih terkategori cukup lah Untuk mobil keluarga masih enak banget nih guys Nah kalau kita lihat di tekstur setirnya Kulitnya masih terasa cukup apik nih Masih oke, dashboard juga masih oke Jadi memang interiornya masih cukup apik guys Nah ini nih buat temen-temen yang lagi nyari Reborn Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G2000cc tahun 2017 Reborn ya Dengan manual transmission Autometer di Rp87.000an Pajaknya mati di Oktober 2022 besok Atas nama PT Exterior C, interior B mesin terkategori di B Dan ini diopen di Rp215.000.000 Buat temen-temen yang estimasinya masuk Langsung cek di Balerang Otobit guys Oke guys, di depan kita nih ada 2 Fortuner yang sama ya VRZ Kita coba screening aja dulu Ini harganya sama dan juga tahunnya pun sama nih guys Kita langsung cek aja Di depan kita nih ada 2 Toyota Fortuner 2400cc VRZ ya Tahun 2018 Sama-sama automatic transmission Odometernya masih di Rp50.000an sama Rp60.000an Sama-sama warna hitam metalik Dengan pajak sama-sama masih hidup di bulan November 2022 besok Dan sama-sama atas nama PT Semuanya dokumennya temen-temen langsung cek aja di Balerang Otobit Eksteriornya C, interior B, mesin B Dan ini diopen sama-sama di harga Rp375.000.000 Kita coba screening aja dulu Kalau di bagian eksteriornya Memang terlihatnya kotor Agak-agak kusam nih Butuh cuci poles lagi guys Yang di belakang juga nanti akan kita sedikit review Nah ini kalau VRZ di bagian depannya Sudah keren banget ya Ada garnish-garnish chrome-nya seperti ini Dan kondisinya headlamp fog lem masih oke Sudah mengandalkan multi reflektor dan Pro-G disini Dengan kondisinya di bagian velg nih Masih OEM Two-tone color ya bawaan dari Toyotanya Bannya ini kondisi di sekitar 60%-an Natatnya nih masih terbilang cukup presisi Walaupun atas nama PT Tapi masih kondisinya oke nih kalau menurut gue Nah ini adalah bagian kondisi dari belakang VRZ Stop lamp masih oke 4 titik sensor parkir Spoiler sama wiper masih ada Dan ini bagian stop lampnya juga masih cukup baik nih guys Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri Nah ini banyak noda-noda ya Yang harus dicuci dan dipoles lagi Tapi kondisi masih oke Barcode di bagian kaca juga masih ada Coba kita cek yang di unit satunya nih guys Nah unit satunya pun juga mirip-mirip ya Eksteriornya agak sedikit kusam Butuh dicuci, steam, dan dipoles Ini bannya ini agak cukup tebal ya 70% dengan velg yang sama OEM dari bawah Toyotanya Banyak juga noda-noda water spotting disini Kalau kita coba cek di bagian belakang ini kayak apa Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Sama mirip-mirip Spoiler ada, wiper ada 4 titik sensor parkir Stop lamp juga masih oke Nah ini banyak noda-noda water spotting Nah ini kayaknya lama kejemur ya Lama nggak jalan nih mobilnya Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini Coba kita intim nih salah satu dari interiornya Oke guys, ini adalah di bagian interior dari VRZ Sudah premium leather ya Untuk di bagian joknya, kulitnya Konsol tengahnya, dan juga di bagian door trim Juga masih oke banget nih guys Plafon masih cukup oke Walaupun ex-operational PT Tapi interiornya nih masih cukup apik Head unit dua-duanya sudah monitor double din Nah kalau kita cek di dashboard masih oke Untuk setir ini sudah ada wood panelnya juga Dan untuk di bagian karetnya nih Masih teksturnya berasa ya Jadi interiornya masih cukup baik nih guys Karena odometernya masih di 50 ribu dan 60 ribuan Oke, ini guys Fortuner VRZ nih Ini akan dilelang di balai lelang Otobit Ini ada dua unit untuk saat ini Dan masih ada beberapa unit lainnya Dengan mirip-mirip seperti ini ya Ini yang lagi akan dilelang adalah Toyota Fortuner VRZ 2400cc tahun 2018 Automatic transmission Autometer masing-masing di 50 ribuan dan 60 ribuan Pajak sama-sama masih hidup di bulan November 2022 besok Atas nama PT Eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori B Masing-masing di open di harga 375 juta rupiah Buat temen-temen yang estimasinya masuk Langsung aja cek di balai lelang Otobit guys Kita melibir lagi ke tengah-tengah Ada Grand Max Pickup Ini harganya lumayan nih guys Ini harga 40 jutaan Coba kita screening aja dulu Di depan kita nih ada Grand Max Pickup 2016 nih Manual transmission Dan ini masuknya ke 1500cc ya guys Dengan odometernya di 77 ribuan Pajak saya yang mati di bulan Januari 2019 kemarin Ini catatannya yang temen-temen harus tau nih Atas nama PT Dan yang pasti di sini nomor mesinnya nggak ada Jadi temen-temen harus cek lagi nih Dokumennya lebih jelas lagi Secara fisik dan juga surat-suratnya ya Eksteriornya sih masuk ke kategori C Interior C mesin C Dia punya di harga 42 juta rupiah Kita langsung coba screening aja nih guys Kalau kita cek secara perspektifnya ya Di eksteriornya nih masih terbilang cukup ya Karena ini mobil eksoperasional Velgnya nih sudah gantian Muscle banget ya Jadi velgnya nih selong dan keluar dari fender Jadi nggak fitment Dan kelihatannya sih cukup gagah Ada beberapa kusam di bagian bodinya Dan juga pernah baret nih Ada bekas X-Repair Dan juga sudah mengaret di bagian fender depan sebelah kanan Lalu untuk di bagian sisinya nih Ada beberapa baratan kasar Headlamp juga sudah mengembun di sini Dan agak mengusam nih guys Kondisi sih kurang lebih apa adanya ya Di bagian depan seperti ini Kita coba cek decknya seperti apa Decknya nih masih single deck nih guys Dan kondisinya sih masih terbilang cukup rapi ya Masih cukup aman Masih ada terpalnya juga Jadi masih lumayan guys Coba kita cek di belakangnya Nah ini adalah di bagian belakang dari Grand Max X-1500 cc-nya Pick up ya Ini sudah ada modifan di bagian stop lampnya LED seperti ini Dan kondisi belakang sih masih cukup normal sih Kalau menurut gue Walaupun ada beberapa baretan-baretan pemakaian Ini adalah sisi sebelah kirinya dari belakang Kusam Muffler sudah gantian ya di sini Lalu untuk di bagian kedepannya Ini juga di bagian fender-nya Sudah ada beberapa korosi karat seperti ini Tapi kondisi masih cukup-cukup aja Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya Kalau di bagian interior sih masih terkategori cukup ya Joknya ya agak-agak kusam Plafon kusam sedikit Door trim juga sedikit kusam Tapi masih cukup oke Steer dashboard ini masih oke Interior ini masih ke kategori C ini guys Oke, ini buat teman-teman nih Yang tertarik pick up 1500 Di sini ada Daihatsu Grand Max Pick up 2016 manual transmission yang 1500 cc guys Dengan odometer di Rp77.000an Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin Ini catatannya yang paling penting Nomor mesinnya nggak ada Jadi teman-teman harus cek kembali nih guys Eksteriornya C interior, C mesin C Dan ini di open di harga Rp42.000.000 Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balirelang Otobit guys Ada mobil yang menarik nih Mobil-mobil premium juga di sini Yang akan kita coba review nih guys Nah ini nanti kita akan coba screening Yang pertama aja kita langsung cek dulu Ada Honda Accord CR2 ya 2400 cc VTIL Automatic transmission tahun 2016 Pajaknya masih hidup sampai Oktober besok guys 2022 nih guys Atas nama PT Sisa dokumennya teman-teman langsung Cek aja di Balirelang Otobit Eksteriornya masuk ke kategori C Interiornya masih B Mesin terkategori B Dan ini di open di Rp325.000.000.000 Nah kalau kita cek di bagian eksteriornya Ini beda ya dengan versi sebelumnya 2013 Yang waktu pernah di review di sini Headlampnya sih sudah mengandalkan LED Lalu di bawahnya DRLnya juga sudah tegas banget ya Sudah ada side corner parking di bagian depan Dengan kondisi velgnya juga sudah besar nih Velgnya ring 18 OEM dari bawah Honda-nya Dan kondisi banyak kurang lebih masih 60%-an Natatnya masih presisi Walaupun memang catnya agak sedikit kusam aja nih guys Kalau kita coba cek di bagian belakang Nah ini guys di kondisi bagian belakang Ini stop lampnya tegas banget Keren ya kalau menurut gue nih Agak-agak sedikit kapsul seperti ini Terus ada 4 titik sensor parkir di bawah pabrikanya Garnish chrome-nya Perlis-lisnya masih cukup oke Defogar pasti yang terkaca belakangnya Dan ini catnya agak sedikit butuh dipoleh sih Kalau menurut gue Karena sudah agak sedikit kusam-kusam aja Dan di bagian sebelah kanan dari belakang Ini natatnya masih terkategori cukup presisi Ada beberapa barat-barat pemakaian ya Ini contohnya kayak di bagian cangkang spion Tapi ke bagian depannya nih Antara fender sama di bagian bumpernya Ini agak sedikit kurang presisi aja guys Nah oke kita sedikit intip nih Di bagian interiornya Di bagian head unitnya sudah monitor double din Di bagian konsol tengah Dan juga armrest door trimnya sudah Ada tambahan boot panel ya Keren banget Sudah elegan banget Kalau untuk di bagian jok Ini sudah elektrik semua Dan juga pastinya premium leather ya Pelafon masih oke Nah kalau kita lihat di bagian steer Ini steer juga masih oke Dashboard masih oke Dan kondisi interior sih masih cukup epic nih guys Oke Buat teman-teman Yang tertarik nih Ada salah satu mobil premium di Autobit Ini adalah Honda Accord CR2 ya 2400 cc VTIL Ini tahunnya 2016 Automatic transmission Kondometernya di 125 ribuan Pajak mati di Oktober 2022 besok Atas nama PT Exterior C Interiornya masih B Mesinya terkategori B Ini di open di 325 juta rupiah Dan ini mobil ex-operational Dari sekelasnya direksi ya guys ya Kalau teman-teman tertarik Langsung cek di balai lelang Autobit guys Oke guys Ini masih ada nih guys Di depan kita nih Kemarin di lelang Ini adalah Suzuki Vitara ya Ini Grand Vitara Yang masih belum sold Dan sudah turun harga Lumayan turun harga 20 jutaan ya Ini adalah Suzuki Vitara 2016 Automatic transmission Dengan odometernya di 67 ribuan Pajak masih hidup sampai Mei 2022 Besok guys Atas nama PT Exteriornya masuk ke kategori C Interior B Mesin B Ini sekarang di open di harga 140 juta rupiah Coba kita screening nih guys Ini berarti kita review Dan ini kondisinya masih oke banget ya Walaupun 2016 Tapi kondisinya masih kinclong banget Headlamp, foglamp teman-teman masih lihat oke banget Pelak masih OEM dari bawaan Suzuki-nya Dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%-an Nat-natnya, cangkang spion nih Semua catnya masih terbilang cukup presisi Masih oke Kaca filmnya pun juga masih oke banget nih guys Nah ini adalah sisi bagian belakang dari Grand Vitara-nya Masih oke ya Belum ada sensor parkir Ban serap masih ada Sudah defo gun untuk kaca belakang Spoiler tambahan belum ada Wiper masih ada Ini masih terkategori oke di bagian backdoor-nya Catnya masih kinclong banget Lanjut sisi bagian sebelah kiri Dari belakang ini nat-natnya masih presisi Catnya ini butuh dipoles lagi Sudah kinclong banget Jadi keren banget nih Kalau teman-teman tertarik nih mobil Tinggal langsung pakai aja Sudah keren banget Mesin juga masih oke banget Oke interiornya nih guys Interiornya seperti ini ya Head unit masih bawah pabrikan Head unit double din Dengan jognya ini masih oke banget Walaupun sarung Tapi sarungnya agak sobek-sobek sedikit aja Tapi trim bawah pabrik masih oke Konsol tengah masih oke Door trim, dashboard, plafon masih oke nih guys Di bagian setir sudah ada mode steering wheels-nya Lalu di bagian dashboard oke ya Ini masih-masih terbilang oke Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik Interiornya nih Udah tinggal pakai aja nih guys Oke buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga Atau untuk harian Di depan kita nih ada Suzuki Grand Vitara Dengan kode serinya JB424W ya Ini tahun 2016 Automatic transmission Odometernya Rp67.000-an Pajak masih hidup sampai Mei 2022 besok Atas nama PT E eksteriornya C interior B mesin B Dan ini sudah turun harga Jadi Rp140.000.000 Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys Oke guys mungkin sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Balai Lelang Otobit Pada siang hari ini Buat teman-teman langsung aja cek Di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Otobit ya Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan Fits harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara men-subscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax